Dapet kiriman lagi, aduh thank you banget, thank you banget Gue udah ngilir nih sama yang cumi petai ini nih, mantap Ada telur dadarnya Ada terong Ada ayam penyetnya Tuh Tahu tempe Sama ada Ini, saya rasam Kuahnya lagi mau diambil dulu di depan Gue mau pindahin dulu ke mangkok Wih, mantap Uh, gila, kelaper langsung aja Ayo kita makan Halo guys, balik lagi sama gue Agnes Jadi sekarang Gue udah gak sabar mau makan Ini mantap banget Wanginya pedas Ini wanginya sih pedas sih Nah ini juga ada saya rasamnya Gue ambil dulu ya Semangok gede sih Gue kalo saya rasam, paling demen labu Demen banget gue Karena labu kan kayak apa sih Manis-manis Kayak gimana ya dia punya teksturnya tuh enak gitu menurut gue Tapi biasanya kalo serasam gue demennya juga ada kacang-kacangannya gitu Kacangannya, apa tuh, kacang panjang Terus apa lah gitu biasanya Biasanya kalo dirumah gue tuh bikin Labu, jagung, kacang tanah sama melinjok Melinjok, melinjok Tapi yang disini gak ada deh kayaknya Jadi cuma ada kayak labunya gitu Gak apa Berhubung labunya gue suka Dia gak sih banyak sih labunya Kita coba ya Kalo sayur asam itu Gue lebih cenderung Lebih suka yang rasanya manis gitu Sebelum makan Gue dua dulu ya Amin, makan Sebelum makan ini udah Agus Wah, dingin banget, mantep Gue mau cobain ini udah Serasamnya Ngomong masih anget Tuh, serasam Ya, serasam pada omong merah Dia potong aja omongnya gede banget sih Tuh Mantap Coba ya Wah, lembut banget Wah, seger Oh Oh Serasamnya itu Lebih cenderung ke asam Sama ada rasa pedes ya Gue kalo dirumah Gak pernah bikin yang ada pedes-pedes gitu Ini pedes loh, lumayan Maksudnya Agak unik gitu kalo menurut gue Karena gue biasanya Kalo makan kayak di tempat Sunda pun itu Biasanya tuh Rasanya kalo gak yang agak tawar-tawar gitu Asem Kalo dirumah gue Biasanya gue demennya manis gitu Jadi kayak Maksudnya lebih cenderung ke asamnya Dikit terus manis gitu Suara asamnya Kalo dirumah ya bikinnya Kalo ini lucu Kayak asam Asamnya pas Sama ini Pedes gitu loh Ada rasa pedes Daunnya gak ada makan Ini enak Dia rasanya kuat deh Enak Asam Asam sama pedes Lucu ya Seger loh Lumayan loh Mau pedes juga Wah boleh nih Wow Kita singkirkan Wah Mana pedes ya Gue mau nyobain sih Ini dulu dong Cuminya Wah Gila Mata Tuh Ya langsung aja Cuminya dulu deh ya Kurang sabaran Ini Segera gini langsung aja Hatu ya Makan Makan Cuminya Cuminya Terus pedes-pedes gitu Pedes dengan Petenya Ini enak Sama nasi Aduh Nggak usah ditanya Ya Tuh Kelakatan gak? Enggak ya Ini ada petenya Sini dua biji Percenya masih Garing Kalau yang suka pedes Harus banget ya Pesan di Elizabeth Kitchen ini Pedes dia Nggak main-main Jadi Nggak yang Peli cabai gitu loh Jadi Bikin nafsu makan Gue Memang Cuminya Cuminya Ijonya Oke Tuh Tuh Jatuh Tuh Oh Gila Mantep Langsung aja ya Ini baru makan satu dong Mana pedes nih Kalau yang ijonya Kalau yang ijonya Makan aja Makan aja Makan aja putih sama bumbunya Enak loh Tuh Gila cabainya Puadas Dia punya bumbu Dia punya bumbu sih Bener-bener enak sih Wah Gila Gue mau nyobain terongnya Pas dateng terongnya Anget banget Langsung terongnya Terongnya Lembut Lembut Apa sih lembut Yang pas gitu Jadi Misalnya teksturnya Tapi lembut Oh ini enak Gue kalau terong Dia tuh enaknya Ngeresep ke terong dalemnya Soalnya gini Gue pernah makan terong Bumbunya enak Tapi ternyata Dia gak-gak Ngeresep ke dalam terongnya Jadi terongnya tuh Kayak tawar gitu loh Kalau mau gue kurang enak gitu Dan gue tuh sebenernya Bukan pecinta terong gini Tapi ini terongnya enak Karena dia ngeresep banget Kedalemnya Wow Mantep Bumbunya dibasak gitu Bumbunya kayak lebih cenderung Ke manis-manis gitu ya Manis asin Enak Wow Kain nasi Ini ayamnya harus banget nih Aduh Aduh mantep Ayamnya Senuk kali ya Lebih gampang Ayam dipenget gitu Dan saya pakein daging Eh daging apa Cabai Wow Amazing Amazing Ini telur dadar Ih gue paling demet Telur dadar begini deh Yang ngembang Yang begini gitu Masaknya Terus yang kayak Kerenyes-kerenyes gitu Maksudnya Maksudnya kayak garing gitu loh Perfect Telur Nah tempe tau Aduh melet gue Oke Nah ini gue mau cobain ya Si ayam penyetnya Ayam penyet Ataan Tuh Mantap jiwa Ayamnya Langsung aja Lep ya Amin empuk Kalau ayamnya kan Digoreng Dipenang gitu kan Pakein apa Yang ulekan gitu kan Cabe Tipe cabainya Kayak yang terong Jadi gak Gak terlalu pedes Mantap Dia punya bumbu sih Enak banget sih Tuh Big bite Yang gue Suka dari Ini masakannya Dia kan banyak Banyak Macem gitu ya Ada ceker Ada usus Ada Ayam penyet Terong Ada apa tuh Yang kemarin gue makan Kulit Cumi Crispy Yang petai itu Dia tuh semua rasanya beda loh Jadi Even pedas Tapi pedasnya tuh Pedas-pedas beda gitu Jadi gak semua rasanya sama gitu loh Hebat sih masaknya Jadi tuh semuanya enak Jadi kayak beda rasa gitu loh Jadi semuanya tuh Enak Aduh Wah gila matep Ambilin tulornya Tulornya Nah Oke Matep Nah lagi ya Big bite lagi dagingnya Aduh Lembut dagingnya Makan Ser asapnya kan benih ya Benihnya tuh gak terlalu Misalnya gak terlalu butek gitu ya Tapi Semua rasanya ada gitu Asinnya tuh gak Gak terlalu asin Malah Gak terlalu asin Lebih cenderung ke Manisnya dikit banget Sama lebih ke Ini Pedas tadi Enak Nah sekarang Ke tahunya Wah ini Kita Aduh Coba dulu ya Ini Aduh Tipenya tuh yang Kayak bacem gitu ya Bacem atau semures Eh bacem deh Gue suka makanan manis Maksudnya Makanan asin Yang jadiin manis gitu Kayak contoh ini Tahunya dia tuh Lebih cenderung Kayaknya asinnya dikit banget Lebih cenderung ke manis Menurut gue Dan gue suka banget Tipe bacem gini Gue suka banget Dan luarnya tuh kayak Kayak digoreng dulu Terus baru diitin loh Juga manis pas Ada yang pedas Ada yang manis Ada yang Telurnya tuh kayak Yang hambar-hambar Dibilangin asin Enggak sih telurnya Tapi gue demen Tipe yang gitu Telur kan sebenernya Kalau lu gak pakein Garam pun Udah enak ya Dan itu Dijadikan kayak Crispy yang Kayak digorengnya tuh Mantep gitu Gila Ini ayam yang lagi nih Mantep Tahunnya gue suka banget deh Tipe bacem Sama rasa yang gue suka Wah gila Oh enak yang paling gue suka itu adalah dia kalau ngasih kayak buku misalkan ini terong ini ya bukunya banyak gitu jadi enggak-enggak pelit gitu terong ambit ambit last bite tahu tahu macam ini seru lagi deh loh dadanya aku suka banget ini memang berminyak banget sih tapi gimana dong ini surga dunia lari lagi ayo jangan ngilar langsung bikin di rumah mantep oke guys ini gue udah selesai makan thank you banget buat Elizabeth Kitchen yang udah kirimin gue makanan ini enak banget enak banget enak banget enggak sih makanan dia tuh semuanya bumbunya tuh ngeresep ke dalam dan bener-bener gak pelit bumbu jadi berasa gitu loh pedes ya pedes manisnya enaknya empuk banget dan semuanya enak enak gitu jadi kalau misalkan lagi yang bingung makan apa pesen aja langsung ke Elizabeth Kitchen eh let aja di IG nya juga dia ada sempet waktu itu kan berapa hari lalu itu dia ada post harga kayak misalkan kalian mau tumi asin berapa hari kayaknya let aja langsung terus tanya aja orangnya gak apa-apa karena orangnya juga baik ramah banget enak diajak ngomongin juga gitu jadi thank you banget yang udah mau nonton juga video gue hari ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe gitu thank you ya semuanya gue udah kenyang bener mantep mantap